Di sini diminta untuk menyederhanakan bentuk akar pangkat 3 dari 432 dikurangin akar pangkat 3 dari 250 ditambah 4 kali akar pangkat 3 dari 1 per 32. Maka bentuk ini akan kita sederhanakan jika akar pangkat 3 dari A pangkat 3 maka nilainya adalah A. Untuk 432 kalau kita sederhanakan di sini akar pangkat 3 dari 432 kita coba buat one factornya perkaliannya 432 berarti 216. Nah 216 itu sendiri adalah 6 kali 6 kali 6 sehingga bentuk ini dapat kita tuliskan menjadi 6 pangkat 3 dikalikan 2 dikurangin akar pangkat 3 berarti 250. Ini berarti 2 kali 125 sedangkan 125 ini adalah 5 kali 5 kali 5 berarti ini 5 pangkat 3 dikali 2. Ditambah 4 akar pangkat 3 dari 1 per 32. Nah 32 ini kalau kita kalikan dengan 2 jadi 64. Kalau 64 berarti bisa kita akarkan akar pangkat 3 menjadi 4. Maka kita tuliskan di sini akar pangkat 3 jadi kita kalikan dengan 2. Jadi ini kalikan dengan 2 dengan 2 menjadi 2 per 64. 64 itu berarti 4 pangkat 3. Nah dari bentuk ini kita dapatkan 6 pangkat 3 dengan akar pangkat 3 bisa keluar dan sederhana menjadi 6 akar pangkat 3 dari 2. Dikurangin dengan cara yang sama berarti 5 berarti 5 akar pangkat 3 dari 2 ditambah 4. Nah ini menjadi akar pangkat 3 dari 2. Nah ini 4. Nah akar pangkat 3 dari 4 pangkat 3 menjadi 4. Maka bentuk ini menjadi ini coret. Ini coret. Menjadi 6 dikurangin 5. Nah ditambah dengan 1 dari akar pangkat 3 dari 2. Nah nilainya menjadi 2 akar pangkat 3 dari 2. Demikian pembahasan kita. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.